AHY! 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 Kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono Kesamarinda untuk bertemu dengan pemuda dan generasi milenial di Kalimantan Timur pada selasa 12 Juni kemarin, disambut dengan dukungan dan dorongan dari pemuda Kaltim yang menamakan diri Cakra AHY. Agar putra presiden ke-6 Republik Indonesia ini maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang. Kedati belum ada keputusan resmi dari Demokrat beserta partai koalisinya untuk mengusung AHY maju pada pemilihan presiden tahun depan namun relawan AHY di Kalimantan Timur yang tergabung dalam Cakra AHY telah mendeklarasikan dukungannya kepada AHY untuk maju pada pemilu presiden mendatang. AHY telah keliling Nusantara 23 provinsi, kelilingi, menyatu, melebur bersama rakyat dan kami sangat yakin AHY telah mendengar apa yang menjadi jeritan, hentihan, keluhan masyarakat di Indonesia. Saya pikir dia punya keluhuran budi, dia punya kekuatan, dia punya kecerdasan, intelektual dari sisi fungsi sosial dan fungsi lainnya untuk memimpin bangsa ini. Dan menurut saya sebagai pemuda, beliau orang yang energi, mempunyai kekuatan yang luar dan menurut saya untuk sosok seorang pemimpin itu sudah ada di pribadi nyawa AHY. Sementara itu AHY sendiri mengaku cukup terkejut dengan inisiatif kelompok pemuda di Kalimantan Timur yang telah mendirikan Cakra AHY sebagai sentralerawan pendukung AHY untuk maju dalam kontestasi pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2019. Saya ingin terus disebarluaskan tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di tempat-tempat di daerah lainnya. Yang intinya adalah menampung aspirasi dan semangat serta harapan publik khususnya anak-anak muda yang menginginkan hadirnya alternatif kepemimpinan di negeri ini. Pasca pemilihan Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono aktif berkeliling Nusantara untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di daerah. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 23 provinsi yang dikunjungi oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustafa An-Aingyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.